Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Ektar Ha dalam acara Salam Pramuka oke teman-teman TV Pramuka di Salam Pramuka kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan PWD tahun 2022 yang berlokasi di Bumi Pekamanan Giri Makmur Garut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nikmat Tuhan manakah yang kamu besakan wahai warga Jawa Barat kami bersyukur hari ini kita berada di tempat yang luar biasa tepuk tangan untuk Kak Rudi Gunawan beliau adalah Bupati Garut yang luar biasa membawa kita ke tempat yang indah ini saya langsung berpikir saya langsung berpikir sepertinya kalau kita para layang disini indah sekali adik-adik yang saya cintai saya mendapatkan informasi bahwa ternyata program ini sudah disesun dengan luar biasa loh ya sahabat-sahabat DKD dan nampaknya akan dihadirkan ke depan sebanyak lima Guti Lahu kemudian juga kita ada penampungan air kemudian juga ada MCK kemudian juga ada kegiatan menampungan dan lain sebagainya termasuk juga ada kegiatan pamuka mengajar dan lain-lain maka titipan dari kakak kalian harus menunjukkan bahwa kalian adalah pamuka-pamuka sejati yang siap untuk hadir di tengah masyarakat baik, tanpa berpanjang lebar mari kita mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa dan juga ucapkan terima kasih tak terhingga kepada pemerintah Kabupaten Garut atas fasilitasi dan kerjasama yang dilakukan pada hari ini semoga kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan juga tentu saja harus menyenangkan baik, kita akan buka saja dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim PWD Jabar 2022 dengan resmi Saya Buka mohon berkenan kakak untuk tetap di tempat dilanjutkan dengan pembukaan secara simbolis dengan memainkan angklung dan mohon berkenan 3, 2, 1 perkepahandui rakyat daerah Jawa Barat secara resmi dibuka oke bismillahirrohim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka perkenalkan nama saya Kak Ablu Ropi, asal saya dari Garut saya panitia bidang kegiatan barusan giat pagi saya sudah melaksanakan kegiatan dari jam 8-11 itu edukasi kopi di mana itu edukasi kopi dari Garut juga untuk menyampaikan ke para peserta jadi pembuatan kopi itu seperti apa dari mulai pembibitan, prakteknya, terus manajemennya menjadi pengusaha kopi itu seperti apa oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka kembali lagi bersama saya perkenalkan nama saya Habib Nasir kebetulan di PWD Jawa Barat tahun 2022 ini saya sebagai PIC pembangunan atau renovasi MCK masjid dan disini bisa kita lihat sedang melaksanakan pengecatan dan kebetulan disini baru-baru terlaksana dua hari dan kemarin pemasangan genteng, pembangunan keramik dan disana ada dua hari lagi ke depan untuk renovasi masjid dan musola yang ada yang dilaksanakan di PWD Jawa Barat tahun 2022 baik, bismillahirmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka baik, perkenalkan nama saya Aldi Alhidayah saya disini sebagai PIC atau penanggung jawab dari bakti fisik yaitu pembangunan Gapura Bupar nah, untuk kegiatan yang sedang berlangsung yaitu sekarang sedang membuat rangka-rangka membuat rangka dari Gapura Bupar ini sendiri mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila hipisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka oke oke, untuk waktu ini sudah dikit maka kita kasih pertanyaan semua iya dong oke, kasih pasangan dong dan, tapi saya membuat saya pernah kasih dan saya, istianya berapa tahun? oh, yang ini berapa? 3 berapa tahun? berapa tahun? selamat sore selamat sore Kak Epi untuk cuacanya nih, pernah dapat cuaca ekstrim gak nih Kak? cuaca ekstrim di hari kemaren kalau gak salah ya hari kemaren sehingga berkabut selain berkabut, hujannya besar dan banyak petir tapi alhamdulillah bisa teratasi dan ada ruang evakuasi yang sebelah atas ya di atas kita berada saat ini Kak Epi oke, apa-apa tentang para peserta yang ikut kegiatan ini seperti apa Kak? kalau untuk peserta semua kelihatannya baik putra maupun putri alhamdulillah ya mereka siap dengan medan atau dengan situasi yang jauh dari perkiraan mungkin mereka sudah memperkirakan bakal kegiatan itu seperti apa karena kegiatan kita ini jauh dari perkotaan kita di bukit ya di bukit, mana jalan kalau kegiatan untuk bakti fisik misalnya ada yang 3 kilo ada yang minimal 1 kilo setengah dengan jalan sampai 1 jam setengah seperti itu Kak dari Kualcokotongongkorek itu pindampingnya ke sini ada berapa orang? yang mendampingi untuk pindamping putra satu pembina ya pembina putri satu putri kakak ya kakak sendiri kemudian putra ada kaya nuar kemudian ada pinkonnya Kak Yacit kalau tidak salah dan ada pindampingnya Kak Abdal sama Kak Salsa kalau untuk pesertanya yang dikirim dari Kualcokotongkorek itu ada berapa orang totalnya Kak? totalnya masing-masing putra 8 putri 8 berarti ada 16 ya kalau total semua dengan pindamping dan kru itu ada 22 harapan kalian nih ke depannya setelah para peserta mengikuti kegiatan PWD ini? harapan kakak sih mudah-mudahan ini menjadi pengalaman ya pengalaman yang paling berharga yang bisa meningkatkan karakter kemudian kedisiplinan juga rasa semangat ya semangat dan bela-bela negara terutama mereka bisa menciptakan rasa bagaimana sih kehidupan di masyarakat terpencil seperti di sini jauh ke tempat pasar kita kan jauh yang ada hanya tersedia pasar rakyat seperti itu ke pasar itu kalau nggak salah sampai 20 kilo ya kita apalagi ke tempat kalau di kita makan Indomat dikit-dikit Indomat kalau di sini 20 kilo kita baru bisa menemukan Indomat itu Kak Epi di perkembangan berakarya daerah ini saya sebagai PIC dari pembangunan rumah tidak layak kuni khusus untuk di warga desa Girimakmur Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut seperti yang kakak-kakak lihat di belakang saya ini sedang ada giat bakti bakti pembangunan rutilahu untuk proses rutilahu di PWD ini berlangsung selama 4 hari kebetulan hari kemarin kita sudah melaksanakan pembongkaran rumah hari sekarang mungkin kita akan memasang fondasi itu hanya saja kakak-kakak biar pembangunan rumah tidak layak kuni ini bisa bermanfaat bagi masyarakat desa Girimakmur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam, promuka Perkenalkan, nama saya Chartiwan dari Kontingen, Subang Perkenalkan, nama saya Ilham dari Kontingen, Karawang Perkenalkan, nama saya Arpa Yunus dari Kontingen, Garut Sekarang kita lagi giat bakti renovasi rumah Rumahnya siapa sih? Bu Ani Bu Ani ya? Hari hamil ketiga Pondasi Ke perpustakaan Nanti kita baca buku Seru kak, seru Wah, capek Sudah biasa, sudah biasa Oke, siap kak Oke, jadi tadi itu kami berkolaborasi di Tb. Cokok Pinten, Nyerut dan Nyerut Ke pertemangan wira-karia daerah Jadi kami itu mengisi materi mengenai literasi Hentinya literasi di Jawa Barat Halo kak, selamat siang Siang kak Boleh kak perkenalkan diri? Boleh, dari saya dulu Nama saya Rata, Pak Harinuris Cainasidio Dari Kontingen, Kota Bugur Saya Nirmu Aung ya, dari Kontingen, Kota Cimangi Oke, boleh cerita kak Tadi ngapain aja kegiatannya? Jadi hari ini saya buku Review buku Sambil game Terus perkenalan sama kak Duta Bahasa Saya Duta Bahasa dari Gari Komunitas literasi kecil juga Terus mau jumbangin buku Buat ke Oke, ilmu yang didapet dari kegiatan ini apa tuh kak? Jadi kalau saya pribadi jadi lebih berani buat bicara depan Oke, terima kasih kak atas bagiannya Salam pramu kak Salam Halo kak, selamat siang Boleh kak perkenalkan diri? Oke, ini di belakang lagi ada kegiatan apa nih kak? Nah disini ada kegiatan, pembuatan, kamar, baca, perkenalkan, buku Oke, kegiatannya itu ngapain aja? Kegiatannya itu Mereka karya daerah menginformasikan buku yang mereka bawa Mensosialisasikan buku yang mereka bawa Dan harapan kedepannya itu Teman-teman peserta ini bisa membuat Atau menginformasikan kepada halayak ramai untuk literasi membaca itu penting Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Salam Pramuka Sampurasun Hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.